Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik ya, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Miss Endah dalam Mata Pembelajaran IPS. Kali ini Miss Endah akan membahas materi yang ada di jenjang SMP kelas 9. Materi ini berkaitan dengan peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Jadi, silahkan merapat ke monitor dan selamat menyaksikan video berikut. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kerjasama ini, adakah dari kalian pernah mengetahui pengertian kerjasama? Oke, belum ya. Kerjasama itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, biasanya kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara karena mempunyai tujuan. Entah itu tujuannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun yang lain sebagainya. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai kerjasama dalam bidang politik dan juga kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi, silahkan disimak untuk penjelasan mengenai kerjasama dalam bidang politik berikut ini. Yang pertama, mengenai pengertian dan tujuan kerjasama dalam bidang politik. Untuk pengertiannya sendiri, kerjasama dalam bidang politik, yaitu kerjasama yang memuat seluruh komponen lembaga parlemen antar kedua negara, guna meningkatkan kualitas komponen, unsur, dan elemen negara terkait. Seperti hubungan diplomatik atau yang lainnya, guna menciptakan stabilitas politik antar negara yang harmonis untuk kedepannya. Sedangkan, dalam kerjasama di bidang politik ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan pokok yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya ada apa aja? Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan melindungi seginap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan keterlibat dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian dan tujuan dari kerjasama bidang politik, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga kerjasama bidang politik. Yang pertama, ASEAN sebagai lembaga kerjasama politik regional. Sudah kita ketahui dan sudah pernah kita bahas ya di materi di kelas 8 mengenai ASEAN. ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini menangui beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang B, ada PBB sebagai lembaga kerjasama dalam politik dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa disingkat PBB merupakan lembaga internasional yang anggotanya hampir semua negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia ya. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Selanjutnya mengenai kontribusi Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang politik. Yang pertama, atau A, Pemakarsa dan Pilenggara Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario pada saat itu. Kemudian kontribusi selanjutnya yang B, pendiri gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu, blok barat atau blok timur ya, mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat ataupun timur. Peran selanjutnya yang ketiga atau C, yaitu peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, Indonesia ikut sebagai pendiri. Nah, dalam peran Indonesia sebagai pendiri ASEAN ini ya, organisasi regional ASEAN ini yang pertama, itu pendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan job fund. Yang B, ikut bekerjasama dalam penanggulangan napsa di kawasan Asia Tenggara. C, mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian D, ikut serta dalam penyelesaian konflik di regional Asia. Selanjutnya, Indonesia berperan sebagai anggota. Setelah tadi Indonesia berperan sebagai pendiri, sekarang Indonesia berperan sebagai anggota. Dimana saja Indonesia berperan sebagai anggota ini? Yang pertama, Indonesia sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. D, Indonesia sebagai anggota Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Yang C, Indonesia sebagai anggota Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. D, Indonesia sebagai anggota kerjasama Islam atau OKI. Ketiga, Indonesia sebagai penerima bantuan. Peran Indonesia dalam penerima bantuan ini, Indonesia mendapat bantuan dari beberapa organisasi. Yang pertama, dari Consultative Group on Indonesia atau CGI. Yang B, ASEAN Development Bank atau ADB. Kemudian yang C, dari International Monetary Fund atau IMF. Setelah kita mempelajari mengenai kerjasama dalam bidang politik yang meliputi pengertian tujuan lembaga serta kontribusi Indonesia di dalamnya, kita akan melanjutkan mengenai kerjasama bidang ekonomi. Silahkan disimak. Yang pertama, mengenai pengertian dan tujuan kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Dengan saling bekerjasama berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara. Dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Manfaat lainnya atau tujuan lainnya dari kerjasama ekonomi ini antara lain, Yang pertama, untuk menambah daerah pemasaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas produksi dalam negeri. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, membebaskan negara dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dan yang keempat, mendukung terciptanya ketetiban dan perdamaian dunia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai lembaga kerjasama antar negara bidang ekonomi. Lembaga kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, ada lembaga kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, ada lembaga kerjasama ekonomi antaregional. Yang akan kita pertama bahas yaitu mengenai lembaga kerjasama ekonomi internasional. Dalam pembagiannya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu dibagi menjadi beberapa ya. Di antara lain, yang pertama ada World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Yang kedua, ada WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO ini merupakan organisasi yang dibentuk di Genewa, Swiss tahun 1947 bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan BTO adalah menghilangkan atau mengurangi tarif beah yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Selanjutnya, mengenai lembaga kerjasama ekonomi regional. Yang pertama, ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Asian. ASEAN merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kemudian yang kedua, ada Aftar atau ASEAN Free Trade Area. Aftar adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di kawasan ASEAN. Tujuan berdirinya Aftar sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang B, meningkatkan ekspor dan impor. Yang C, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Selanjutnya, C, mengenai lembaga kerjasama ekonomi antar-regional. Kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar-wilayah regional. Untuk contohnya, yang pertama itu ada ASIM atau ASEAN European Meeting. ASIM dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Forum ini membahas berbagai hal yang tidak dibatasi, tetapi selama ini membicarakan aspek ekonomi, politik, strategi pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Yang kedua ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Corporation. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, mengenai lembaga keuangan sebagai sarana pendukung kerjasama ekonomi. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang pertama ada asas perbankan di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dinyatakan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatian atau prudensial principle. Kemudian yang kedua ada fungsi bank. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Yang ketiga jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang berfungsi menciptakan daya beli baru berupa uang kartal ataupun uang giral. Yang B atau yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Yang ketiga atau C, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam melalui lintas pembayaran. Yang ketiga, yang keempat atau yang D yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank atau bank umum atau bank perkreditan rakyat yang dalam kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kemudian memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual beli. Selanjutnya, mengenai lembaga keuangan bukan bank. Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 38-MK-4-Tahun 1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau yang disingkat menjadi LKBB adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Kemudian, jenis lembaga keuangan bukan bank ini biasa kita jumpai di Indonesia antara lain yang pertama itu ada penggadean, yang kedua ada kooperasi simpan pinjam, yang ketiga ada perusahaan modal ventura, yang keempat ada perusahaan sewa guna atau leasing atau multi finance, yang kelima ada dana pensiun, yang keenam ada pasar modal, yang ketujuh ada perusahaan asurensi, dan yang kedelapan ada layanan keuangan digital. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional sebagai perwujudan kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya mengenai konsep perdagangan internasional, yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan perdagangan internasional itu sendiri. Perdagangan internasional adalah hubungan atau transaksi jual-beli antar negara mencangkup ekspor dan impor. Adapun tujuan dilakukannya perdagangan internasional adalah untuk memperolah keuntungan. Yang pertama tadi mengenai ekspor, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia itu melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor ya, artinya jika Amerika Serikat membeli minyak sawit dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor minyak sawit. Kemudian yang B ada faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua penghematan biaya produksi, yang ketiga pemenuhan kebutuhan nasional, yang keempat perbedaan penguasaan teknologi. Kemudian yang C ada hambatan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi kegiatan tersebut. Ada pun hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan nilai mata uang mengakibatkan transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat karena perlu ada penyesuaian alat pembayaran yang digunakan. Yang kedua, pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan larangan impor produk tertentu atau pengenaan biaya masuk yang tinggi. Yang ketiga, ada kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Misalnya, lembaga ekonomi ASEAN memberikan tarif impor rendah bagi anggota ASEAN. Kemudian yang keempat, ada konflik dan peperangan mengakibatkan perdagangan internasional itu sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, mengenai alat dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama, alat pembayaran perdagangan internasional. Sebelumnya, ada pertanyaan nih. Kenapa perlu adanya alat pembayaran? Oke, bisa dilihat dari beberapa faktor di bawah ini ya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional yaitu yang pertama, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir terpisah oleh batas negara. Bukan hanya perbedaan daerah saja ya. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Dari perbedaan negara tersebut ya, setiap negara itu kan mempunyai mata uang. Jadi tidak bisa untuk disamakan jika mata uangnya Indonesia itu rupiah, nanti kemudian kalau untuk membeli di Malaysia juga berlaku. Bukan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, itu komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan perukuran besar masih menyita waktu. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, karena adanya transaksi internasional, diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri yang disebut dengan devisa. Nah, untuk pembayarannya tadi disebut devisa, seperti itu. Terus yang B, cara pembayaran perdagangan internasional. Berikut ini beberapa cara pembayaran perdagangan internasional, seperti ada di slide ya. Yang pertama ada kontan atau tunai atau full-boided money. Yang kedua ada telegrafik transfer atau cable order. Yang ketiga ada weser atau bill of exchange. Kemudian yang keempat ada letter of credit. Yang kelima ada check atau check. Kemudian yang keenam ada emas. Yang ketujuh ada kompensasi pribadi. Untuk selanjutnya, ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama atau A, kebijakan perdagangan internasional bidang ekspor. Kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kedua ada pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Yang keempat ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kemudian yang B ada kebijakan perdagangan internasional bidang impor. Sama seperti halnya ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kaitannya dengan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Nah kebijakan ini yang pertama ada kuota, yang artinya jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Yang kedua ada tarif. Tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Terus yang tiga ada subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah dibanding produk impor. Yang keempat ada larangan impor. Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Yang selanjutnya atau menjadi materi penutup Tentang peran Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang ekonomi Berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, berikut beberapa peran Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang ekonomi Yang pertama Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina Menada tangani deklarasi Singapura sebagai tongkak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang disingkat dengan AFTA Yang kedua Indonesia bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada Ikut serta memperakasai terbentuknya APEC pada tahun 1993 Yang ketiga ada Indonesia juga memperakasai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti Dengan Jepang, RRC, kemudian Rusia, dan juga Kanada Yang B, Anggota Aktif Sebagai anggota APEC dan AFTA, Indonesia berperan aktif dalam organisasi dengan cara berikut Yang pertama aktif menghadiri setiap pertemuan dan konferensi APEC dan AFTA Yang kedua mengikutsertakan menteri atau pejabat dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi baik regional maupun internasional Yang ketiga menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia Kemudian yang C, pelaku dalam kerjasama Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia Contoh ekspor di Indonesia ke berbagai negara yaitu Yang pertama ekspor produk tekstil ke Amerika, gas alam cair ke Jepang, garmen Singapura, dan Korea Selatan Hasil perikana dan kelautan ke negara-negara Eropa Kemudian yang kedua ada pun impor Indonesia dari negara lain Contohnya impor alat-alat elektronik dari Jepang, beras dari Vietnam dan Thailand, serta alat-alat tempur dari Amerika dan juga Rusia Berikut penjelasan mengenai materi peran Indonesia dalam kerjasama antar negara Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya Semoga materi yang sudah Miss Indah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih dan sampai jumpa dalam materi selanjutnya Bye bye